Om Swastiastu, selamat pagi kawan-kawan semua Ketemu lagi bersama saya, Eris Bastian Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pasang Penganggir Tengenan Jadi, disini akan saya bagikan bagaimana trik-trik kita Untuk lebih mudah di dalam mengingat dan menghapalkan Pasang Penganggir Tengenan Jadi, nanti di dalam pembahasannya akan saya berikan beberapa caranya kita Untuk bisa lebih mudah di dalam mengingat Pasang Penganggir Tengenan Jadi, di dalam penulisan Aksara Bali itu ada banyak aturan Pasang Aksara, Pasang Penganggir Tengenan, ada Pasang Pagah juga Itu, nanti kita akan bahas satu persatu di video kali ini Penganggir Tengenan, ada Empat Jadi, yang pertama itu ada Bisa Jadi, simbolnya itu seperti ini Kemudian, tempat penulisannya itu ada di belakang Dan namanya itu Bisa Kemudian, ada Surang Ini Surang Terus, tempatnya itu ada Ringdur Aksara Berarti berada di atas Aksara Ini namanya Surang Kemudian, ada Cecek Ini Cecek Terus, tempat penulisannya itu ada di atas Aksara Ini Cecek Yang terakhir itu ada Adag-Adag Jadi, tempat penulisannya Ringungkur Aksara Atau di belakang Aksara Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu Bagaimana sih aturan dari Pasang Penganggir Tengenan ini Dan sekaligus, caranya agar kalian bisa lebih mudah mengingat Bagaimana penggunaan Pasang Penganggir Tengenan Aturan yang pertama Kita lihat Tengenan Eng Ketapi Tengenan Nga Tengenan Nga Ring kecap penguntat kerune Ma'uah dadas cecek Jadi, Tengenan Nga Di belakang kata Ingat, ini di dalam penulisan penganggir Tengenan ini Sangat erat kaitannya dengan kata Jadi, Tengenan Nga Di akhir kata Ingat perkata Itu diubah menggunakan Cecek Jadi, penulisannya itu menggunakan Cecek Contohnya Jadi, kalian bisa lihat Di sini ada kata Pucung Dan di akhir kata Ini ada Nga Ada Eng Berarti yang harus kalian gunakan Itu adalah Cecek Jadi, tulisannya akan jadi seperti ini Pucung Karena Eng di belakang Berarti ditulis menggunakan Cecek Contoh kata yang lain Itu rendang Ini Jadi, ada Eng di belakang Itu harus ditulis menggunakan Cecek Jadi, tidak boleh kalian Menggunakan Adeg-adeg Ini jadinya salah tulisannya Nah, Pucung Ini salah Jadi, kalian harus menulisnya seperti ini Contoh kata yang lain juga Ini ada kata Blulang Berarti Eng di belakang Itu harus menggunakan Cecek Kata yang lain juga Barang Ada Eng di belakang Berarti Itu harus ditulis Menggunakan Cecek Oke, itu aturan yang pertama Dari penganggit Tengenan Nga Kita lanjut Ke aturan yang kedua Untuk aturan yang berikutnya Jadi, seluruh kata dasar Yang terdiri dari dua suku kata Yang konsonannya berbeda Dan keduanya mendapat suara Eng Jadi, harus ditulis menggunakan Cecek Meskipun sudah mengalami perubahan bentuk Ataupun mendapat seselan Er Miwah seselan Er Seselan itu sisipan ya Nah, kita lihat disini contohnya Jadi, yang pertama Ini, contohnya ini Contohnya Cang-cang Jadi Kita lihat Disini ada Eng Disini juga ada Eng Kemudian Kalian perhatikan Di depan Eng Itu ada huruf C Di depan Eng Ini ada huruf C Atau dengan Dengan sistem lain Ini ada Eng Kemudian di depannya C Setelahnya itu juga C Berarti sama Dia berasal dari suku kata yang sama Yaitu Cang Dan Cang Berarti penulisannya harus menggunakan Cecek Seperti ini Cang-cang Contoh berikutnya yang kedua Ini ada Eng Ada dua buah Eng Kemudian Di depannya Itu ada B Eh, ada B Benar Terus di depan Eng ini juga ada B Dan keduanya mendapat Eng Berarti kalian harus tulis menggunakan Cecek Beng Beng Seperti ini tulisannya Kemudian Contoh yang lain ada Kung Kung Jadi Di sini ada Eng Di depannya ini Ku Di belakangnya juga Ku Berarti itu dari suku kata yang sama Jadi kalian harus menulisnya menggunakan Cecek Kemudian setelah berubah Bentuk Jadi Mendapatkan awalan Jadi Kata Cang-cang itu berubah menjadi Nyang-cang Jadinya Caranya memperhatikan adalah seperti ini Di sini ada Eng Di sini ada Eng juga Di sini Ca Nah, di sini ada Nya Jadi Nya ini Kalian harus mengingat Bahwa kata dasar dari Nyang-cang itu adalah Cang-cang Kemudian Kalau yang di sini Di sini ada Eng Di sini juga ada Eng Di depannya ini B Kemudian di depannya ini juga ada B Berarti dia mendapatkan sebuah Sisipan Jadi kata dasarnya adalah Beng-beng Kemudian dapat sisipan R Jadinya lah Be-breng-beng Jadi tulisannya seperti ini Kelung-kung juga sama Kata dasarnya adalah Kung-kung Kemudian mendapat sisipan L Menjadilah kelung-kung Itu saja untuk Penganggit Tengenan Nga Yang Aturan yang kedua Aturan yang ketiga Tengenan Nga Tengenan Nga Ring kecap pengawit Kerunelingge Sani Aksaru Wianjanan Nyani Mabinayan Kantun Manggoh Tengenan Nga Jadi Tengenan Nga Di awal Kata Yang Aksaru Wianjanenya Berbeda Jadi Aksaru konsonannya Berbeda Masih tetap menggunakan Nga Jadi simpelnya seperti ini Apabila di tengah Kata itu ada Huruf NG Dan Konsonannya berbeda Kalian tidak boleh menulis Menggunakan Cece Jadi masih tetap Menggunakan Nga Contohnya Kita lihat sekarang Disini ada Kata Bungsil Kemudian di tengah-tengah Itu ada Eng Kalian perhatikan Di depannya itu ada B Dan setelah Eng ini ada S Berarti dia berasal Dari suku kata Yang berbeda Jadi Kalian tidak boleh Menulis Menggunakan Eng Cece Jadi harus Menulis Menggunakan Nga Nah jadi tulisannya Seperti ini Bung Ini S Gantungan S Kemudian I L Bungsil Kemudian contoh yang lain Blungking Disini ada Eng Nah disini juga ada Eng Kalian lihat Yang di depan Yang di depan ini B Kemudian di belakangnya Ini K Berarti itu berasal dari Suku kata yang berbeda Jadi kalian tidak boleh Menulis Menggunakan Cece Jadi kalian harus Menulisnya Menggunakan Nga Contohnya ini Blung King Nah ini salah ini Ini seharusnya Ini tidak ada Ini tidak ada Jadi tulisannya Seperti ini Blung King Jadi Tetap menggunakan Nga biasa Terus Lanjut Disini ada kata Panggang Disini ada Eng Disini ada Eng Tengah-tengah Ada Eng Kalian perhatikan Yang di depan Ini P Kemudian disini Ada G Jadi karena Suku katanya Tidak sama Jadi kalian tidak Boleh menggunakan Cece Jadi tulisannya Panggang Nah disini Kenapa ada Cece Disini juga Sama Kalian perhatikan Ini Kembali Ke aturan Yang pertama Setiap Kata dasar Di akhir Berbunyi Eng Wajib Ditulis Menggunakan Cece Terus ini Jangkrik Ini Eng Di depannya Ada J Terus belakang Ini K Itu berbeda Jadi Kalian harus Menulisnya Menggunakan Nga Jadi tulisannya Seperti ini Jangkrik Jadi itu Untuk Aturan Penganggit Tengenan Nga Yang Ketiga Sekarang Aturan Yang Ke Empat Tengenan Nga Ring Kecap Pengawet Krone Krone Ringsor Mawah Dados Cece Anggen Ngicalang Pasang Tumpuk Tiga Jadi Di dalam Aksar Bali Itu Tidak Boleh Menulis Tumpuk Tiga Karena Karena Dulu Aksar Bali Itu Ditulis Menggunakan Lontar Jadi Kalau ada Aksar Yang Tumpuk Tiga Itu Mungkin Banyak Menghabiskan Tempat Ya Kira-kira Seperti Itulah Jadi Aturannya Aksar Bali Tidak Boleh Menggunakan Tumpuk Tiga Maksimal Tumpuk Tumpuk Tua Untuk Aksaranya Terus Contohnya Disini Ada Angklung Coba Kalian Kalau tulis Angklung Tanpa Menggunakan Cece Jadi Tulisannya Ini A Ini Eng Untuk Menghilangkan Vokalnya Harus Digantungin Jadi Ini K Jadi Angka Kemudian Biar K Ini A Hilang Harus Digantungan L Jadi Angkla Kemudian Berbunyi U Jadi Angklu Kemudian Eng Di belakang Tetap Menggunakan Cece Karena Pada Akhir Kata Angklung Inilah Yang Namanya Aksar Tumpuk Tumpuk Tiga Satu Dua Tiga Jadi Ini Tidak Boleh Di Dalam Aksar Bali Jadi Harus Ditulis Menggunakan Cece Atau Dengan Cara Lain Kalian Bisa Lihat Dari Segi Katanya Kalian Simpulkan Kira-kira Ada Nggak Perbedaan Yang Sangat Jelas Nah Kalian Bisa Dilihat Disini Ketika Kata Angklung Jungkling Sungklit Dan Nyungkling Menyebabkan Menyebabkan Tumpuk Tiga Itu Di Bagian Engk K Sama L Jadi Kesimpulannya Apabila Ada Kata Dasar Yang Berisi Huruf Engk K Dan L Dalam Satu Kata Pasti Itu Akan Menyebabkan Tumpuk Tiga Jadi Kalau Sudah Ada Aksara Yang Seperti Itu Kalian Bisa Langsung Tulis Menggunakan Cacat Contohnya Ini Angklung Jungkling Sungklit Nyungkling Dan Masih Banyak Contoh 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 Yang Lain Nah Itu Saja Untuk Aturan Penganggit Tengenan Yang Ke Empat Aturan Yang Kelima Dalam Penganggit Tengenan Nga Jadi Jadi Apabila Ada Kata Nama Sebuah Tempat Yang Terdiri Dari Dua Kata Itu Harus Ditulis Menggunakan Cacat Contohnya Seperti Ini Ini Ada Kata Pangkung Tiba Itu Menunjukkan Nama Sebuah Tempat Ini Juga Pangkung Karung Juga Menunjukkan Nama Sebuah Tempat Jadi Kalau Dipisah Kata Yang Pertama Itu Ada Kata Pangkung Dan Kata Yang Kedua Ada Kata Tiba Jadi Untuk Menulis Eng Kita Kembali Ke Aturan Yang Pertama Jadi Kalau Ada Eng Di Belakang Kata Itu Harus Ditulis Menggunakan Cacat Jadi Tulisannya Seperti Ini Pangkung Tiba Kemudian Ini Ada Juga Pangkung Karung Ini Sama Juga Ini Terdiri Dua Kata Pangkung Dan Karung Nah Disini Ada Eng Jadi Kembali Ke Aturan Yang Nomor Tiga Dimana Ada Eng Di Tengah Itu Konsonannya Berbeda Jadi Tidak Boleh Menggunakan Cecep Jadi Harus Ditulis Menggunakan Nga Jadi Tulisannya Seperti Ini Pang Kung Karung Kalau Tetap Yang Di Akhir Itu Tetap Dimenggunakan Cecep Jadi Ini Terdiri Dari Dua Kata Oke Itu Saja Untuk Penganggit Tengenan Nga Sekarang Kita Lanjut Ke Yang Kedua Yaitu Tengenan Ra Tengenan Ra Ini Dinamakan Surang Jadi Aturannya Salwiring Tengenan Ra Mawah Dados Surang Contoh Katanya Sekar Karma Gelar Pidarta Jadi Kalian Bisa Perhatikan Ini Tengenan Ra Surang Itu Ada Di Atas Jadi Jangan Sampai Menulis Di Bawah Salah Nanti Jadinya Ini Misalnya Kata Pidarta Gelar Sekar Dan Karma Terus Apa Bedanya Dengan Cakre Cakre Juga Merupakan Gantungan Ra Jadi Bagi Kalian Yang Masih Bingung Menggunakan Cakre Atau Menggunakan Surang Jadi Seperti Ini Kalau Cakre Itu Digunakan Di Bawah Contohnya Seperti Ini Cara Membedakannya Kalau Pada Tengenan R Menggunakan Surang Kalian Bisa Lihat Dari Contoh Katanya Itu Misalnya Sekar R Ada Di Belakang Terus Di Depannya Itu Ada A A Itu Adalah Vokal R Konsonan Jadi Seperti Ini Sekar R Adalah Konsonan A Adalah Vokal Jadi Apabila R Itu Di Depannya Adalah Vokal Maka Ditulis Menggunakan Surang Jadi Vokal Baru R Pasti Tulis Menggunakan Surang Kalau Cakre Kita Lihat Contoh Katanya Kropak Kalian Bisa Lihat Ini R Di Depan R Itu Ada K K Itu Konsonan R Juga Konsonan Kalau Konsonan Dan Konsonan Yaitu K Dan R Bertemu Artinya Baru Urutan Jadi Yang Digunakan Adalah Cakre Atau Guung Contoh Lainnya Juga Ada Kerupuk Jadi Disini Ada K Kemudian Baru R Jadi Ditulis Menggunakan Cakre Sedangkan Surang Itu Vokal Lulu Baru Konsonan Contohnya Ini Gelar Pidarte R Di Depannya Vokal Karma R Di Depannya Vokal Sekar R Di Depannya Vokal Jadi Itu Menggunakan Surang Kalau Yang Cakre R Di Depannya Konsonan R Di Depannya Konsonan Jadi Itu Untuk Penganggit Tengenan Ra Jadi Tengenan Ra Ini Aturannya Cuman Satu Saja Sekarang Ke Penganggit Tengenan Yang Ketiga Yaitu Penganggit Tengenan H Namanya Bisa Jadi Untuk Penganggit Tengenan H Ini Ada Empat Aturan Hampir Mirip Dengan Penganggit Tengenan Nga Jadi Aturan Yang Pertama Tengenan H Ring Kecap Pengontat Kerune Mau Dadas Bisa Jadi Tengenan H Di Akhir Kata Jadi Kuncinya Adalah Akhir Kata Itu Wajib Menggunakan Bisa Contohnya Kalian Bisa Lihat Disini Ada Kata Puse Jadi Disini Puse Jadi Ini Ada H Jadi Harus Ditulis Menggunakan Bisa Ini Juga Ada Lebih Ini Juga Harus Ditulis Menggunakan Bisa Jadi Tulisannya Seperti Ini Lebih Ini Juga Kali Aka H Di Belakang Se 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 Ini Juga Tulisannya Di Belakang Jadi Itu Untuk Aturan Yang Pertama Bahwa Bisa Bisa Digunakan Di Akhir Kata Wajib Digunakan Di Akhir Kata Kita Lanjut Ke Aturan Yang Nomor Dua Tentang Penganggit Tengenan H Salu Wiring Gruneling Kali Kecap Sane Aksare Wianjanan Nyane Pate Tur Maka Kali Pule Tengenan H Maka Kali Mawah Dados Bisa Ya Diastun Sampun Ke Anu Suara Yang Utawi Pule Seselan R Mewah L Jadi Tengenan H Ini Digunakan Apabila Ada Kata Dasar Yang Terdiri Dari Dua Suku Kata Kemudian Keduanya Itu Konsonannya Sama Dan Keduanya Juga Mendapatkan Tengenan H Wajib Ditulis Menggunakan Bisa Meskipun Sudah Melakukan Perubahan Bentuk Atau Mendapatkan Sisi Pan L Atau R Ataupun Sisipan Yang Lainnya Contohnya Disini Kalian Bisa Lihat Cah Cah Ini Hampir Sama Dengan Aturan Penganggit Tengenan Nga Yang Kedua Tadi Disini Ada H Disini Juga Ada H Kemudian Kalian Lihat Huruf Di Depannya Huruf Di Depannya Itu Ada C Kemudian Di Belakang H Ini Juga C Berarti Dia Berasal Dari Suku Kata Yang Sama Yaitu Cah 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 Tulisannya Seperti Ini Ini Cah Ini H Ini Cah Ini H Jadi Keduanya Boleh Menggunakan Bisa Contoh Yang Lain Ini Cah Cah Ini Ada H Kemudian Di Depannya Itu K Di Belakang K Sama Berarti Konsonannya Berarti Harus Ditulis Menggunakan Bisa Jadinya Seperti Ini Cah Ini Kekurangan H Jadi Ini Sudah Saya Tulis Menggunakan Pensil Cah Cah Terus Kemudian Disini Ada Juga Meskipun Sudah Berubah Bentuknya Ataupun Mendapat Sisipan Jadi Seperti Ini Jadi Kalian Harus Tahu Kata Dasarnya Itu Apa Contohnya Ini Nyah Cah Kata Dasarnya Kan Cah Cah Jadi Kalau Sudah Ada H 2 Terus Kalian Tinggal Lihat Di Depannya Itu Apa Di Belakangnya Apa Di C Di Sininya Berarti Ini Kira-kira Sudah Mengalami Perubahan Bentuk Jadi Kalian Tinggal Cari Kata Dasarnya Apa Kalau Misalnya Sudah Tahu Kalian Itu Kata Dasarnya Berasal Dari Konsonan Yang Sama Jadi Boleh Ditulis Menggunakan Bisa Contoh Lainnya Ada Ngohko Cah Cah Breh Beh Broh Boh Yang Seperti Itu Oke Jadi Itu Untuk Aturan Yang Kedua Sekarang Kita Bahas Aturan Yang Ketiga Tentang Penganggi Tengenan H Ring Kecap Pengawit Kerunelingge Sane Kecap Aksar Wianjanan Nyanem Abinayan Kanton Mangge Tengenan H Jadi Seluruh Kata Dasar Apabila Ada Eng Di Tengah Ingat Eng Di Tengah Di Depannya Itu Dan Di Belakangnya Konsonannya Berbeda Tidak Boleh Ditulis Menggunakan Bisa Kalian Harus Menulisnya Menggunakan H Biasa Kemudian Diikuti Dengan Gantungan Aksari Yang Mengikutinya Contohnya Yang pertama Itu ada Cih N Ini Ada H Di Tengah Kemudian Kalian Lihat Aksara Di Depannya Itu C Setelah H Ada N Itu Berbeda Berarti Dia berasal Dari Suku Kata Yang Berbeda Jadi Untuk Penulisannya Seperti Ini C Ini H Kemudian Untuk Menghilangkan Vokalnya Digantungin Dengan Nah Jadinya Ini C N Kemudian Adalah Ru Ini Juga Sama Ini H Di Depannya L Di Belakang R Itu Berbeda Berarti Kalian Harus Menulisnya Menggunakan H Contoh Lainnya Ada Brahman Ada Bahni Dan Masih Banyak Contoh Yang Lainnya Silahkan Lebih Banyak Latihan Lagi Untuk Menulis Sehingga Kalian Jadi Lebih Hapal Itu Saja Untuk Aturan Yang Ketiga Tentang Penganggit Tengenan H Kita Lanjut Lagi Untuk Aturan Penganggit Tengenan H Yang Keempat Jadi Nama Tempat Di bawah Ini Terdiri Dari Dua Kata Jadi Hampir Sama Dengan Aturan Penganggit Tengenan Tentang Nama Tempat Jadi Kalau Sudah Ada Nama Tempat Yang Terdiri Dari Dua Kata Itu Kalau Ada Bisah Di Akhir Kata Pertama Harus Ditulis Menggunakan Bisah Nah Contohnya Seperti Ini Asah Duren Asah Duren Terdiri Dari Dua Kata Yang Pertama Ada Kata Asah Kemudian Yang Kedua Ada Kata Duren Jadi Untuk Penulisan H Ini Harus Menggunakan Bisah Contohnya Ini Asah Duren Kemudian Asah Goblek Dan Masih Banyak Lagi Contoh Yang 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 Oke Itu Saja Untuk Penganggih Tengenan H Sekarang Kita lanjut Ke Penganggih Tengenan Yang Keempat Itu Ada Adeg Adeg Jadi Adeg Ada Beberapa Aturan Juga Yang Harus Kalian Perhatikan Oke Yang Pertama Ring Penguntat Kerune Jadi Adeg Adeg Itu Digunakan Di Akhir Kata Jadi Fungsi Adeg Adeg Itu Adalah Untuk Membunuh Aksara Jadi Ini Tidak Kejam Jadi Membunuh Aksara Itu Artinya Menghilangkan Vokal Yang Mengikuti Aksara Bali Jadi Contohnya Seperti Ini Kalian Membuat Kerune Adan Jadi Sudah Selesai Jadi Tinggal Tulis A D A Ini A Da Dan Ini Nah Untuk Menghilangkan Vokalnya Jadi Kalian Tinggal Pakai Adeg Adeg Saja Jadi Ini Jadinya Adan Sudah Selesai Kemudian Malaib Ini Malaib Ini kan B Eba Untuk Menghilangkan Pokalnya Digunakan Adeg Jadi Budal Kajengklok Itu Menggunakan Adeg Adeg Jadi Kuncinya Di Akhir Kata Boleh Menggunakan Adeg Apabila Ada Kata Yang Berupa Tengenan Tapi Kalau Sudah Pokal Tidak Usah Menggunakan Adeg Adeg Misalnya Meli Berarti M E L I Jadi Tidak Ada Konsonan Lagi Disana Jadi Tidak Menggunakan Adeg Adeg Terus Adeg 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 Pada Pada Saat Di Bagian Kalimat Atau Pada Akhir Kalimat Contohnya Seperti Ini Dugasi Nulis Lamaran Koma Jadi Disini Sudah Ada Koma Itu Menunjukkan Bagian Dari Kalimat Kemudian Lanjut Tulisannya Inyoman Inyoman Meci Pelengan Nah Tulisannya Dugasi Nulis Lamaran Ini Boleh Menggunakan Adeg Adeg Karena Sudah Ada Tanda Koma Terus Inyoman Meci Pelengan Nah Disini Sudah Ada Tanda Titik Jadi Kalian Boleh Menggunakan Adeg Adeg Ini Juga Sama Mboking Adepoh Dipeken Baru Boleh Menggunakan Adeg Adeg Pada Akhir Kalau Kalian Di Tengah Tengah Ini Menggunakan Adeg Adeg Salah Karena Disini Tidak Ada Koma Jadi Intinya Adeg Adeg Bisa Digunakan Sebelum Titik Atau Sebelum Koma Jadi Menunjukkan Bahwa Kalimat Itu Berhenti Sebentar Atau Sudah Berhenti Dan Ada Konsonannya Ingat Itu Konsonannya Yang Paling Penting Kalau Nggak Ada Konsonannya Tidak Usah Menggunakan Adeg Adeg Misalnya Contohnya Seperti Meli Meli Jadi Ini Ada Me Ada Li Jadi Ketika Ditulis Nah Ini Jadi Tidak Ada Konsonan Jadi Tidak Usah Menggunakan Adeg Adeg Lanjut Ke Aturan Adeg Adeg Yang Berikutnya Ring Tengah Eng Keruna Utawi Leng Kare Ke Anggen Ngicalang Pasang Aksare Tumpuk 3 Jadi Adeg Adeg Digunakan Untuk Menghilangkan Aksare Tumpuk 3 Jadi Contoh Katanya Ada Tamblang Samblung Gemlong Tamblingan Nah Adeg Adeg Ini Digunakan Di Bagian Suku Katanya Jangan Sampai Kalian Salah Dalam Memenggal Coba Sekarang Kita Tulis Tanpa Adeg Adeg Terlebih Dahulu Jadi Yang Pertama Ini Ta Abis Itu Ada Ma Kemudian Untuk Menghilangkan Vokalnya Harus Ada Gantungan Jadi Ada Gantungan B Kemudian Ada Gantungan La Kemudian Eng Di Jadi Seperti Ini Tamblang Ini Yang Namanya Aksara Tumpuk Telu Ini Satu Dua Tiga Di Dalam Aksara Bali Ini Tidak Boleh Ada Jadi Untuk Itu Digunakan Adeg Adeg Dimanakah Menggunakan Adeg Adeg Jadi Di Suku Kata Yang Pertama Ini Tamblang Jadi Tam Adeg Adeg Kemudian Baru BL Ini Juga Sama Sam Blung Berarti Sam Adeg Adeg BL U Eng Seperti Itu Atau Ada Yang Bisa Melihat Cara Mengapal Yang Lebih Mudah Coba Kalian Perhatikan Disini Yang Tumpuk Tiga Itu Adalah M B Dan L Jadi Ketika Kalian Perhatikan Contoh Ini Semua Semua Contoh Ini Berisi Huruf M BL Yang Berurutan Jadi Kuncinya Apabila Ada Huruf M BL Dalam Satu Kata Berurutan Itu Pasti Menghasilkan Aksara Tumpuk Tiga Jadi Kalian Dengan Lebih Mudah Mengingat Kapan Harus Menggunakan Adeg Untuk Menghilangkan Aksara Tumpuk Tiga Jadi Kuncinya Ini M B Dan L Jadi Contohnya Tamblingan Ini ada MBL Gemblong MBL Tamblang MBL Samblung MBL Jadi Seperti Itu Untuk Penggunaan Adeg Adeg Yang Menghilangkan Aksara Tumpuk Tiga Terus Sekarang Aturan Yang Terakhir Dari Pasang Penganggit Tengenan Adeg Adeg Ring Tengah Yang Lengkara Ke Anggen Ngemanggehang Pasang Umpami Nah Ini Digunakan Untuk Menguatkan Pasang Yang Ada Contohnya Ini Inyoman Widye Jadi Adeg Adeg Digunakan Disini Jadinya Inyoman Widye Terus Watak Kesatriani Ngamuk Jadi Watak Ini Kesatriani Ngamuk Jadi Itu Saja Tentang Penggunaan Penganggit Tengenan Adeg Adeg Terus Kemudian Ada Catatan Juga Adeg 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 , Itu Supaya Tidak Salah Dalam Membaca Dan Mengartikan Jadi Contohnya Ini Itu kalau dalam tulisan latin Kemudian ditulis ke dalam aksara Bali Seandainya ini tidak menggunakan adeg-adeg Mungkin ini bisa dibaca Jadi artinya akan berbeda Jadi ngemitrain itu menjaga adeknya Kalau ngemitrain ya artinya memitra Itu jadi arti yang berbeda Jadi khusus adeg-adeg boleh digunakan Apabila ada kata yang diikuti oleh Arde Suara Seperti ini Yerelewe Yang menimbulkan tafsiran arti yang berbeda Oke itu saja tentang penganggir-tengenan Semoga bermanfaat Kawan-kawan Oke kawan-kawan bagaimana Sudahkah kawan-kawan mengikuti sampai akhir Jadi itu saja yang bisa saya berikan Pada kesempatan kali ini Itulah beberapa trik atau metode Yang bisa kalian ingat Untuk lebih mudah dalam mempelajari Pasang penganggir-tengenan Jadi semakin sering kalian mencoba Kalian akan semakin bisa Janganlah malu-malu menggunakan bahasa dan aksara Bali Selamat mempelajari aksara Bali Jadi agar bahasa Bali itu tidak hilang Dan aksara Bali itu tidak menjadi aksara yang dilupakan Mari kita mempelajarinya dengan baik Semoga ke depan Aksara dan bahasa Bali bisa berkembang lebih dan lebih lagi Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih Misalnya dalam video ini Sama banyak kekurangan Kita bisa saling berbagi Saling sharing Bagaimana teknik atau metode Yang lebih mudah kita gunakan Agar bisa mempelajari aksara Bali Dengan lebih baik Oke itu saja Terima kasih semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Bagi yang belum dapat jodoh Semoga jodohnya dilancarkan Bagi yang belum punya rumah Mobil dan yang lainnya Semoga itu semua didapatkan Dan semoga kita semua terbebas dari penyakit COVID-19 Oke Terima kasih Dan saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Saksama